Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat dan bahagia ya oke di video kali ini saya mau review Beyblade lagi ini Beyblade original Takara yang saya beli ini ini namanya Driger G teman-teman G nya ini kalau nggak salah saya ya singkatan dari Gatling saya nggak tahu artinya apa ini ada B chipnya ya ini karakter hewan macan putih teman-teman dan ini adalah Beyblade Dredger di anime G Revolution jadi anime Beyblade untuk season 3 nya ya ini menurut saya desain Dredger yang paling-paling keren desainnya menurut saya setelah Dredger V2 kalau kalian Dredger mana yang kalian yang kalian menurut kalian keren komen di bawah ya Dredger G ini dia mata blednya ini atau mata tegnya ini ada tiga ya teman-teman yang namanya Dredger itu dia ada dua ya dua mata pisau ya saya bilangnya seperti itu istilahnya di Beyblade ini Dredger nya ada tiga teman-teman dan menurut saya ini keren banget ya ini kayak ini ya kayak pusaran air gitu ya atau pusaran angin gitu ini keren banget nih bodinya dan ini yang suka saya suka juga bagian ini nya tebel entah kenapa ya saya tuh lebih suka Beyblade yang bagian attack rank nya itu tebel ya lebar seperti ini daripada yang tipis teman-teman kayak ini bagian bawahnya Beyblade ini saya beli di Tokopedia di toko yang sama ini harganya saya beli Rp280.000 teman-teman ini bekas ya tapi ini bekasnya original Takara dan ini memang Beyblade nya masih mulus banget teman-teman ini enggak ini kayaknya bener-bener hanya rakit pajang aja jadi enggak ada bekas betalnya disini karena kalau saya lihat disini enggak ada bekas ini ya bekas plastik yang cowok gitu enggak ada masih mulus banget teman-teman dan Dredger G ini juga Dredger yang sudah menggunakan sistem mekanis spin gear seperti ini teman-teman oke Beyblade nya langsung saya cek ya bagian dalamnya apakah aman kita buka attack ring nya ini attack ring untuk membukanya diputar ke kanan ya kanan sampai mentok baru bisa kita lepas oke teman-teman ini di attack ring nya enggak tahu ya ini attack ring keren banget bentuknya jujur ya diantara semua Dredger ya tapi kalian boleh tulis komen di bawah kalau kalian punya Papo Redger kalian sendiri disini ada marking nya teman-teman kalau ini original Takara oke ini masih mulus banget lalu ini bagian white disc nya ini metal nya metal Tima ya jadi ini enggak bisa menarik magnet teman-teman oke lanjut ini adalah bagian spin gear nya teman-teman ini saya copet dulu ya oke ini spin gear nya tapi sayang banget stickernya ini udah udah copet waktu saya beli udah enggak empel lagi jadi enggak saya pasang stickernya ini dia teman-teman spin gear nya keren ya spin gear nya itu lebih mekanikal banget dibandingkan dengan spin gear dari seri sebelumnya dan terakhir ini adalah bagian base nya teman-teman dan di base nya ini sama seperti seri G yang lain jadi waktu pembelian nya ini sudah dirakit teman-teman jadi bagian ini sudah dirakit karena di dalam sini ada mekanisme semacam pair ya yang kalau kita rakit sendiri itu itu pasti sulit banget dan detail banget teman-teman ini bagian base nya juga masih mulus banget belum ada bekas battle gitu oke ini saya pasang lagi ya dan masang spin gear nya ini simple teman-teman lebih mudah dibandingkan bayang seri sebelumnya ini attack ring nya saya pasang lagi ini putarnya ke kiri ya untuk menguncinya putar ke kiri sampai mentok oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you